Selamat sore saudara, saatnya Anda bersama saya Audrey Chandra dan Tifang Solesa hanya di Kompas TV, independen terpercaya untuk menyaksikan berita Kompas petang hari ini. Dan informasi utama kami akan disampaikan terlebih dahulu oleh Tifang, silahkan Tifang. Ya Audrey, salam jumpa saudara. Kami mulai jumpa kita kali ini dengan informasi dari dunia hukum. Suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Moes, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah terbuka tahun 2015 hingga 2022. Tersangka Harvey Moes berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah terbuka. Dalam hal itu, Direktur Utama PT Timah dan Direktur Keuangan PT Timah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komunitas Timah ini, 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Crazy Rich Pick, Helena Lim. Diduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Satu dari enam orang saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyitik memandang telah cukup alat bukti, sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka kasus korupsi tata niaga Timah. Dua dari lima tersangka dalam kasus ini adalah suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Moes, dan Crazy Rich, Helena Lim. Harvey diduga berperan mengakomodir pertambangan liar, usai menghubungi Direktur Utama PT Timah, yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah YUP PT Timah. Nama lain yang ikut terseret dalam kasus ini adalah Crazy Rich Peak, Helena Lim. Helena Lim terlebih dahulu ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama, namun peran Helena Lim berbeda dengan suami Sandra Dewi. Hutan selaku manajer PT GSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesin keleburuan timah. Sebelum melakukan penahanan, Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah parang bukti dari kediaman Helena Lim, selain menyita uang Rp10 miliar dan Rp2 juta dolar Singapura atau setara Rp23,4 miliar. 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah terbuka tahun 2015 hingga 2022. Kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp271 triliun. Tim Liputan Kompas TV Lalu apa peran dari suami selebritas Sandra Dewi Harvey Mois dan Crazy Rich Pig Fatah Indah Kapuk Helena Lim yang ditetapkan tersangka dalam perkara di PT Timah ini? Kita berbincang bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Pak Ketut, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Timah. Ya terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pos perannya itu, kalau tidak salah ingat saya dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kapus Penkum, posisi dari suami dari Sandra Dewi ini adalah untuk mengakomodasi. Posisi mengakomodasi ini dalam tahap mana Pak? Jadi begini, peran mereka ini, peran tersangka AM ini adalah mengumpulkan para penambang ilegal untuk mengakomodasi bisa diterima oleh PT Timah. Sehingga dari sana mereka bekerjasama dalam rangka sewa-menyewa peralatan, sekaligus kerjasama dalam hal penggunaan semelter. Jadi terima seperti itu. Sehingga dari sana mereka, pengusaha-pengusaha ini mengumpulkan uang untuk kepentingan CSR. Tapi fakta di lapangan, ternyata uang tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan sendiri, kemudian uang itu juga mengalir ke HLN tersangka yang ke-15. Sehingga memang ada benang merahnya antara HM dengan HLN ini. Benang merahnya karena sama-sama fasilitator itu tadi, atau ada peran lain Pak? Ya, sama-sama memberikan fasilitasi dengan PT Timah, dan sama-sama juga memungut uang dari hasil eksplorasi Timah di Bangka Beritung. Kemudian sama-sama sebenarnya untuk kepentingan CSR, tapi faktanya sama-sama digunakan untuk kepentingan pribadi, dan untuk HLN digunakan untuk usaha, apa namanya, usaha manajer atau penukaran uang. Oke, untuk masing-masing, Harvey dan juga HLN ini berapa banyak uang yang sudah mereka pegang dan mereka pakai untuk keuntungan pribadi itu? Kalau untuk HLN kami belum berinci secara pasti, begitu juga HM ya, tetapi pada saat kita melakukan suatu keledahan di rumahnya HLN, kita menemukan uang 10 miliar dalam bentuk rupiah, dan 2 juta US dalam bentuk sin Singapura. Kalau untuk Harvey, apakah sempat ada pengeledahan dan ada barang-barang bukti yang disita, minggit Pak? Ini akan kita lakukan. Biasanya ketika kita sebelum dan sudah melakukan suatu penedapan tersangka kepada seseorang, pasti kita lakukan upaya-upaya pengeledahan maupun penyitaan terhadap atas benda, apalagi kemudian yang begitu besar. Nah, nanti kita akan pelajari ke depannya apakah yang bersangkutan keduanya layak juga untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPO. Nilai kerugian taksirannya Rp271 triliun dan total tersangka ada 16 orang sejauh ini. Ada kemungkinankah kemudian bertambah lagi, Pak? Saya pikir ke depan akan bertambah terus ini, karena di samping kerugian yang begitu besar, kita akan membutuhkan recovery aset terhadap kerugian real, kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Sehingga kita akan menuntut orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkara ini. Ini belum berhenti sampai di sini, artinya seperti itu. Oke. Terkait dengan posisi sang istrinya, istri Harvey ini, Sandra Dewi, apakah ada kaitan begitu, Pak, antara Sandra Dewi dengan Helena Lim dalam kasus ini? Kami belum sejauh itu, ya. Jadi saya bilang siapapun yang terkait, siapapun yang menikmati hasilnya, siapapun yang akan memberikan dampak kerugian negara yang begitu besar ini, akan kami minta pertanyaan jawaban ke depannya. Oke. Dari 16 total tersangka yang masih terus berproses sampai dengan sekarang, proses pemberkasannya bagaimana kemudian, Pak? Yang sampai saat ini semua masih berjalan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam waktu bulan ke depan ini, ada yang sudah kita tapduakan kepada penuntut umum, bahkan ada yang kita limpahkan ke pengadilan, yang baru-baru mungkin masih dalam proses pemberisan sensasi secara intensif. Dan sampai saat ini kita sudah memeriksa sebanyak 148 saksi. Dan haripun kita juga memanggil orang-orang yang terkait dengan PT Timah ini, juga masih kita lakukan. Biasanya kita rilis di jam 6 sore, setelah kita lakukan satu pemberiksaan. Nanti akan rilis juga, kita akan sampaikan juga kepada media. Perkembangan ini juga kami ditunggu dari Jaksa Agung Mudah Tindapi Dana Khusus Kejaksaan Agung yang memproses perkara ini. Pak Ketut, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Pak. Selamat sore. Terima kasih semuanya.